Terbanjir Jakarta Alhamdulillah Ini masih subur Dulunya satu tanaman dibelah Tiga sama momi Itu aku belah gitu sampe akar selada gitu Ini enak banget untuk dilalak Common mint, wah ini subur banget Ini ada yang lebih cantik yang parigata tadi kan Nah itu ada media tanam bekas zucchini Aku mau bongkar dulu Mau kasih daun-daun kering Ranting-ranting kering pokoknya yang lapuk-lapuk gitu Material organik lapuk Ke bagian dasar potnya Terus aku mau kasih sesuatu di tengah potnya Tuh temen-temen Udah jadi hampir Jadi tanah ini tuh Kalau dipegang gini daun-daun kering yang Sudah lama tuh udah mau jadi tanah Ini memang udah jadi kompos temen-temen Tuh orang udah lapuk banget Tuh lapuk pisan ya Jadi aku mau memperbaruinya lagi Makin subur dia nanti Tapi sepertinya kurang guys Rumput-rumput kering kayak gini Kayaknya aku ambil lagi deh dari bawah lagi Oke momi udah bawa material organik Seperti yang sudah-sudah Momi lakukan sebelumnya Untuk memperbaharui media tanam bekas Momi selalu membongkar potnya Dan momi meletakkan materi-materi organik Yang cukup banyak Di bagian dasar potnya Lalu meletakkan kembali Media tanam bekas di atas materi-materi organik tersebut Nah ini temen-temen Nah sebelum aku masukin semua media tanamnya Aku mau masukin beberapa Ini nih Tuh Ikan Kepala ikan Kayaknya aku mau masukin ada 3 biji ya Kita masukin kesitu Oke ini penampakan kepala ikannya Sebelum momi tutup tanah lagi Temen-temen ini Sudah berakar seperti labu madu Ternyata kita cobain Tanam di tempat yang Udah ada 4 Kepala ikannya yang tadi ya temen-temen Tapi ternyata Stek terong ini Lama-lama mati temen-temen Kayaknya Karena momi ngubur Kepala ikannya terlalu deket Dengan permukaan tanah deh Karena itu banyak sekali Binatang tanahnya Sehingga binatang tanahnya Malah makanin Daging kayu Dari Stek terong ini Momi juga mau naruh Kepala ikan disini Ini tadi bekas tomat Dicabut Ini deket Basil red rubin Kita taruh disini Mungkin ke depannya Akan ada Kembangkol mungkin ya Pokoknya kita tanam aja dulu Si kepala ikannya Nah ini pot besar Yang tempat nanam Stek labu madu ya temen-temen Ini aku bongkar lagi Karena aku mau masukin Kepala-kepala ikan Kedalam tanahnya Supaya labu madunya Semakin subur Dan ini aku bongkar lagi Labu madunya ini Dan disini terlihat ya Yang tonjolan akar putih Yang ada di batang Yang Momi stek ini Sudah mulai terlihat memanjang ya Dan ini adalah salah satu bukti Kalau labu madu itu bisa di stek Dan stek ini Udah menunjukkan Tanda-tanda kehidupan Lalu Momi menggali Tanahnya agak dalam Dan meletakkan Kepala-kepala ikan itu Di dalamnya Setelah menanam Kepala ikan Maka di atasnya Momi letakkan stek Labu madu tadi Temen-temen Tau nggak Ini nanti Kedepannya Akan ada 2 buah Stek labu madu Yang Momi tanam Di kanan Dan di sebelah kiri Dan ternyata Labu madu Yang mempunyai Buah yang gede Itu ternyata Ada di sebelah kanan Entah kenapa Yang sebelah kiri itu Lama-lama Daunnya mengering Dan agak mati Gagal gitu deh Temen-temen Yang kanan berhasil Nanti deh Makanya Ikutin terus ya Channel Hidup Alami Ala Momi ke Untuk lihat Hasil stek Labu madu Bagaimana sih buahnya Bismillah Bismillah Semoga Subur kedepannya Oke deh Sekian dulu berkebun hari ini Lumayan capek Aku mau rebahan dulu Sambil nonton-nonton Youtube berkebun Tanggal 29 Oktober 2021 ini Momi tuh mau panen Rencananya Setengah kilo Kale Temen-temen Karena Seperempatnya Aku mau kasih ke Guru Lespiano Anakku Dia butuh banget Kale Jadi semangat banget Mau panen Dan juga setengahnya lagi Karena kita makannya Seperempat kilo Ya sehari Gitu ya Momi sama anak-anak Setiap malem makan salad itu Ada seperempat kilo Kale Untuk kita bertiga Nah Kita mau panen Bisa gak ya Mana sekarang Momi berbagi dengan Ulat bulu lagi Yang lagi banyak banget Di kebun Momi ini Kita lihat Apakah kita akan mendapat Setengah kilo Kita lihat aja Tuh Tuh lihat guys Ulat bulunya sekarang Menyebar kemana-mana Eeknya juga nyebar kemana-mana Tuh Eeknya kita jatuh-jatuhin aja Nah Nanti dia menyuburkan Ini ke depannya Temen-temen Sekarang Tapi di Kale Purple Gak ada temen-temen Kale Purple Belum ngeliat Ada Ulat bulunya Masih fine-fine aja Kamu ya Kale Purple Sekarang yang ini juga nih Kalenero nih Banyak nih Ulat bulunya Hei Udah pada gede ya Yang kemarin masih kecil Sekarang gede Jangan banyak-banyak Makannya tuh ih Jangan rakus-rakus Teng Tuh Dimana-mana sekarang Udah pada gede Ulat bulunya Momi mau nunjukin ke kalian Kayak gini nih Supaya kalian gak takut lagi Sama ulat bulu Temen-temen ini Malah yang udah ukuran raksasa Ya Jangan takut ya Momi aja berani pegang kok Ini masih bayi banget nih Lucu banget nih Nah kalo yang pojokan ini mah aman guys Gak kena ulat bulunya Gak main sampe sini dia Untung juga aku nanem kali Yang di deket sini nih Deket cabe yang di Potalang Uh udah ada yang merah Uh udah ada yang merah Alhamdulillah Kata si ulat bulunya ancaman nih guys Si Momi nih guys Ancaman bagi keberlangsungan hidup anak cicitku ini Heheheheh Lagian banyak banget nih jumlahnya Ntar Momi gak kebagian ya Uh udah ulat bulunya Uh udah ulat bulunya Ulat bulunya Ulat bulunya Ini kel-kelnya ku tanam di Planter bag 15 liter ya temen-temen Nah ini ada yang udah tua Tuh panjang Miring dia tumbuhnya Heheheheh Yang selalu apa Setiap dia tumbuh stacknya itu Aku perbanyak Udah banyak banget Menghasilkan keturunan dari ini Uh ternyata agak gatel temen-temen Ulat bulu tadi Sedikit saja gatelnya Gak 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 Gimana yang sampe panas Membarang gak kok temen-temen Oh itu tapi ada ulat bulunya juga Kita harus hati-hati Bukan hati-hati gimana Tapi biar gak melukai tubuh dia Kasian aja sih Momi Yah ada lagi dia nih Minggir syu Ini harus dengan tangan satu Aku lempar dia Minggir dulu ya Lagi enak-enakan tidur Kata dia juga Belum pernah kayaknya sebanyak ini guys Ulat bulunya Tahun lalu juga aku biarin Tapi gak pernah sebanyak ini Ini lagi banyak banget Tuh kan dia lagi dia lagi Selamat menikmati 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 Masya Allah Masya Allah Yang disebelah Pak Choy itu Yang dibawah pot talang cabe Seger-seger banget Ya Allah Gak ada ulatnya sama sekali temen-temen Gak bolong Aduh cantik banget Kayak daun plastik Ini yang dibawah ini Kandang temen-temen Ya Allah Ini udah subur-subur banget Aduh undak Kayaknya sih gak masuk sini Si ini Si ulat bulu itu tadi Alah Masuk ternyata guys Baru aja dibicarain Dia hadir dong Yaudah lah Terserah kau lah Mau makan-makan lah situ Tak peduli Yang penting aku juga dapet Panen banyak nih Kamu puas Saya puas Yaudah Aduh kayaknya juga udah banyak nih Sebenernya temen-temen Ini aku ada kulit-kulit telor Untuk mulsanya Temen-temen labu madu momi itu di 30 liter Sudah menjalar ke atas Nah ini Biasanya kalau udah kayak gini Nah takut Misah Dia gak nempel ke talinya Maka aku harus Bertindak gitu ya Jadi ditaliin Supaya nempel Waktu ditaliin Ini bener-bener hati-hati Temen-temen Karena momi sering mematahkan Akhirnya Ini ya kalau patah gimana Ya tetep hidup sih Tanemannya kan Toh dia nanti akan membuat Cabang-cabang baru Dari ketiak daun gitu ya Jadi sebenernya gak masalah Cuman aku pengen banget Ini menjalar terus ke atas Jadi jangan sampai patah Nanti dia buat cabang baru lagi Di bawah kan males Gitu ya Temen-temen ini Lucu banget sih Basil red rubin tuh Bikin gemes ya Aduh Gemes banget sumpah Kita panen aja Seninya berkebun tuh Kayak gini ya temen-temen Tanam tanaman yang Cantik Tapi bisa dimakan Ya iyalah Jangan jadi cuman Tanaman hias doang Kalau tanaman hias Gak bisa dimakan Untuk apa Ya kan Lalapan kok Cantiknya kayak gini loh Masya Allah Tega banget kan Momi langsung sampai gundul Aku juga mau ambil Terong ini Terong yang aku gak ngerti deh Ini terong apaan Ini temen-temen Warnanya sih cantik banget ya Atau yang warna ungu juga Coba kita panen satu ya Nah ini dia yang masih ungu Tuh liat Ya Aduh cantik banget sih kamu Alhamdulillah Alhamdulillah sekian dulu Hasil panen kita ini Momi hari ini gak nyiram Karena Kebetulan Ngeliat di perakiran cuaca Kayaknya 70% hujan Di siang hari nanti Beberapa jam gitu Semoga beneran ya Ini gak di nyiram Soalnya agak takut juga Udah lah Alhamdulillah aku Bahagia banget Dan bagi kalian yang Mungkin bertanya-tanya Aduh Momi ini sebel deh Tiap Di videonya Diliatin Megang ulat bulu Aku jijik gitu Enggak temen-temen ini Supaya Membuka Mata kalian ya Kalau realita Berkebun organik itu Ya memang mau Gak mau Harus berhadapan dengan Makhluk bulu itu Dulu Momi takut Tapi kenapa sekarang Berani ya Diberani-beraniin Kalau Momi selalu takut Dengan ulat bulu itu Aku gak akan nyaman Temen-temen Berkebun disini Aku beneran Mendingan aku hidroponik aja dah Mendingan aku pakai Hidroponik Popo kimia kan Jadi aku gak Lihat mereka mungkin ya Atau tetap ada juga Di hidroponik Ya pokoknya Kalau namanya makhluk hidup Bagaimana ya temen-temen Kalau kita berkebun Apalagi secara organik Kita harus siap lah Mau gak mau ya Dan supaya Perasaan kita tenang Aman Nyaman Kita mau gak mau Harus Berhadapan dengan makhluk itu Dan berani Dan menganggap mereka teman Gitu ya Jadi kita enak Gitu loh Panennya itu loh Gimana sih temen-temen Ya udah lah Ya udah lah ya Aku mau Nimbang dulu ini Cocok gak ini Untuk setengah kilo Kale itu Ya Ini temen-temen Kale Nero nya Tadi 700 gram Ya asik Gak sampai sekilo ya Ya emang gak apa-apa Kan yang penting Dapat setengah kilo ya Temen-temen ya Nah ini aku mau bagi Seperempatnya untuk guru les pianonya Atau anakku ya Tadi 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 Tadi